pengen semuanya gitu dimakan diminum ya kayak tentunya juga akan berdampak pada kulit kamu bahkan wajah kamu karena beberapa orang sering banget jadinya muncul jerawat atau kayak tubuh tuh ngerasnya lemas banget tapi kalau misalkan udah hi girls aku Melly, kali ini aku mau kasih tips gimana sih cara bikin kulit tetap lembab pada saat puasa nah kalau misalkan lagi puasa itu pasti kerasa banget ya kulit tubuh, kulit wajah, kulit semuanya deh tuh kayak kerasanya lebih kering dari biasanya karena kan seperti yang kita tahu bahwa puasa itu kita menahan haus, menahan lapar jadi gak ada cairan yang masuk otomatis kulit akan berdampak akan terasa lebih kering tapi disini aku mau share gimana sih caranya untuk menjaga kulit kamu ini tetap lembab pada saat puasa yang pertama adalah dengan rajin-rajin minum air putih kalau misalkan lagi puasa gini memang itu kayaknya pengen semuanya gitu dimakan diminum ya kayak es, buah, gorengan dan lain-lain tapi aku bener-bener saranin untuk kamu juga jangan pernah skip untuk minum air putih pada saat puasa jadi pas buka puasa, pas malam hari dan pas sahur itu dimaksimalkan konsumsi air putihnya maksimal 8 gelas ya atau lebih juga gak apa-apa banget karena rajin minum air itu akan berdampak banget sama kulit kamu agar tidak terlihat kering karena kalau misalkan kamu males gitu minum dan lebih milih untuk minum-minuman yang manis tentunya juga akan berdampak pada kulit kamu bahkan wajah kamu karena beberapa orang kalau misalkan terlalu banyak minum manis suka muncul jerawat atau masalah-masalah kulit lainnya jadi jangan pernah skip untuk minum air putih kemudian yang kedua adalah dengan selalu memperhatikan asupan yang kamu konsumsi itu bisa dikatakan adalah kamu harus bisa membentengi diri kamu pada saat lagi buka puasa atau pas sahur mungkin kamu bisa mengurangi untuk mengonsumsi kafein atau minuman bersoda atau makanan-makanan yang berlemak kenapa? karena tentunya minuman dan makanan yang seperti itu akan membuat kulit kamu itu terlihat lebih kusam dan seringkali bisa menembulkan jerawat baru karena kalau aku pribadi kalau misalkan udah bulan puasa nih pasti sering banget makan gorengan, minum es itu sering banget jadinya muncul jerawat atau kayak tubuh tuh ngerasnya lemas banget tapi kalau misalkan udah dirajinin gitu ya makan buah dan sayur itu kerasa banget puasa juga jadi lebih kuat, lebih semangat dan tentunya berefek juga pada kulit jadi nggak terlalu kering banget kemudian yang terakhir atau yang ketiga adalah dengan memperhatikan penggunaan skincare rutin kamu nah kalau misalkan menggunakan skincare ini biasanya kamu bisa menyesuaikan dengan kondisi kulit nah kalau misalkan pada saat puasa ini memang cenderung kulit itu jadi lebih kering otomatis kamu bisa menyesuaikannya nih dengan menggunakan skincare-skincare yang bisa membantu untuk melembabkan dan juga menghidrasi kulit kamu bisa mulai dengan memilih toner atau pelembab yang mengandung hyaluronic acid, mengandung ceramide, mengandung allantoin dan lain-lain yang mana bisa bikin kulit kamu tuh lebih tenang, lebih lembab dan juga lebih terhidrasi kemudian kamu juga bisa nih menambahkan produk skincare seperti face mist untuk siang hari karena kalau misalkan siang-siang pas kamu lagi berkegiatan, beraktifitas itu kan cuaca panas banget nah kamu boleh banget untuk pakai face mist biar kulit itu jadi nggak terlalu kering dan tentunya bisa bikin kondisi kulit wajah jadi lebih membaik otomatis jadi kayak lebih lembab, lebih seger aja gitu kulitnya kemudian untuk malam hari tentunya kamu bisa menambahkan rutinitas seperti misalnya menggunakan sleeping mask yang melembabkan sekarang udah banyak banget produk skincare yang mengeluarkan produk sleeping mask jadi kamu bisa pilih produk yang sesuai dengan budget kamu yang sesuai dengan kondisi kulit kamu oke girls itu dia tadi beberapa tips yang bisa kamu lakukan untuk menjaga kulit kamu tetap lembab pada saat puasa jangan lupa untuk selalu klik like, comment, subscribe dan juga share video ini aku Melly, sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati